Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Vio Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan memberikan review Untuk beberapa LCD Yang akan kita tes kekuatan masing-masing LCD ini Kita akan mengetes Seberapa kuat dari LCD-LCD ini Kita akan mengetes satu persatu LCD ini Sampai kaca glissnya ini mengalami pecah Ini adalah beberapa LCD yang akan kita uji Dari LCD OG, LCD LF, LCD Cron, LCD Sinstar, dan LCD Kyodai Untuk sementara kami mereviewkan untuk beberapa LCD ini dulu Mungkin di video berikutnya kita bisa mereviewkan untuk LCD-LCD yang lainnya Kita akan menggunakan tang ini untuk memukul kaca glissnya satu persatu dari LCD ini Dan ini adalah beberapa LCD yang telah saya siapkan untuk menjadi tolak ukur seberapa kuat dan kokohnya Dari masing-masing kaca gliss LCD-LCD yang akan kita uji Karena tolak ukurnya ya memang LCD bawaan HP Karena LCD bawaan HP adalah LCD yang paling optimal dalam kaca glissnya Jadi kita akan menggunakan LCD bawaan HP ini sebagai tolak ukurnya Dan ini adalah LCD bawaan HP Kita akan memukulnya terlebih dahulu Di sini saya mulai memukulnya dengan pukulan yang agak lemah ya Dan diikuti oleh pukulan yang semakin keras nantinya Sampai LCD-LCD yang kita coba itu mengalami pecah Dan ini adalah LCD OK yang akan kita coba pertama kali Diikuti LCD yang berikutnya yaitu LCD LF Kita coba untuk mengukulnya secara pelan dulu Seperti halnya ketika kita mengukul LCD bawaan HP tadi Dan kita lanjutkan dengan LCD Cron Dan kita lanjutkan dengan lagi LCD Sinstar Dan kita lanjutkan lagi dengan LCD Kyodai Dan semua LCD telah melewati ujian yang pertama Yaitu kita tes dengan pukulan yang agak lemah Dan semuanya melewatinya Dan kita coba lagi dengan LCD bawaan HP dengan pukulan yang agak keras Dan kita lanjutkan dengan pukulan yang agak keras untuk LCD OG Masih aman Dan kita lanjutkan dengan LCD LF Pukulan yang agak keras sedikit Masih aman juga Dan untuk LCD Cron Dan masih aman juga Dan untuk LCD Sinstar Nampaknya masih aman juga Kita LCD Kyodai Disini juga masih aman juga Untuk pukulan yang kedua Dan kita lanjutkan dengan bawaan HP kembali Dengan pukulan yang ketiga Yaitu pukulan yang keras Lumayan keras ini pukulannya Seperti ini Kalau bawaan HP itu memang kuat glasenya Jadi tidak apa-apa ketika kita pukul Kita lanjutkan ke LCD OG Masih aman juga Dan kita akan melanjutkan ke LCD berikutnya LCD LF Nampaknya LCD LF sudah mengalami retak Dan sudah mulai pecah sedikit Dan kita lanjutkan dengan LCD Cron Dan LCD Cron juga mengalami pecah Kita lanjutkan dengan LCD Sinstar Ups Sampai terlempar ya LCD Sinstar ini sedikit kuat Tapi sudah ada pecahannya sedikit Di tepian tadi Dan kita lanjutkan ke LCD Kyodai Kita akan coba memukulnya LCD Kyodai ini juga sedikit kuat Cuma sudah ada retakan sedikit di atasnya Sudah mulai pecah Dan kita balik lagi ke LCD OG Kita akan uji lagi LCD OG-nya Dan kita coba lagi untuk LCD Kyodai-nya Dan disini LCD Kyodai-nya sudah pecah Kita kembali lagi ke LCD OG-nya Kita coba pukul lagi Nombaknya LCD ini masih kuat saja Apakah saya lagi beruntung memukul LCD ini yang tidak pecah-pecah Dan kita coba lagi untuk LCD bawaan HP ya Kita uji lagi yang adalah LCD bawaan HP Kita pukuli seperti ini Dan kekuatan LCD bawaan HP itu memang seperti ini Dan kita coba lagi untuk LCD sinstarnya Kita pukuli Dan ternyata langsung pesa saja LCD sinstarnya Dan kita akan kembali lagi ke LCD OG yang pertama kali tadi Yang masih kuat tadi Kita akan pukulnya kembali Sebelum itu saya ingatkan teman-teman untuk membantu menekan tombol like dan subscribe-nya Apabila sudah terima kasih Semoga dibunuhkan segala urusannya Apabila belum juga terima kasih Semoga juga dibunuhkan segala urusannya Semoga juga dibunuhkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Dan ini adalah LCD yang tadi LCD OG tadi Kita coba pukulnya kembali Dan nampaknya sekarang sudah pecah LCD-nya Setelah kita pukulin yang berikutnya Karena memang pukulan ini dengan pukulannya sangat keras ya Dan ini adalah LCD bawaan handphone Kita uji kembali bawaan handphone itu seperti apa Kita pukuli dengan kekuatan yang sama Dan masih saja kuat Ini LCD bawaan handphone juga Yang lainnya juga Kita pukulin juga dengan kekuatan yang sama Dan ternyata masih saja kuat Kita pukulin lagi LCD bawaan handphone-nya ya Ini adalah LCD bawaan handphone Memang kita tolak ukurnya adalah LCD bawaan handphone Untuk mengukur seberapa kuat LCD-LCD yang ada di pasaran ini Kalau cuma dipukulin tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Tidak akan pecah ya Karena memang bentukannya itu agak sedikit keras Supaya membuktikan tingkat kekuatan tempel flash Sampai dia mengalami pecah itu ya Jadi pukul Dan sepertilah review dari saya Semoga bisa bermanfaat bagi kalian Yang ingin membeli atau memilih LCD-nya Guna mengganti LCD kalian Untuk mencari Manakah LCD yang terkuat Di sini saya masih Mereview untuk beberapa LCD saja Mungkin di video berikutnya Kita akan mereview Untuk LCD-LCD yang lainnya Jadi tunggu saja Untuk LCD berikutnya Yang akan kita review kekuatannya Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton